Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pelajaran lanjutan informatika pada pertemuan kali ini dimana pada minggu yang lalu kita baru masuk tahapan yang belum selesai dan di minggu ini coba kita selesaikan tentang perangkat lunak yang kemarin masih dalam tahap pertama dan di tahap berikutnya akan kita lanjutkan namun sebelum kita memasuki materi ini saya berpesan kepada anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar di rumah jangan lupa isi absen anda agar bapak bisa mengetahui siapa saja yang hadir di materi hari ini yang kedua simak baik-baik simak baik-baik materi yang disampaikan kenapa demikian? karena setelah materi ini ada tes uji coba yang akan bapak sampaikan kepada kalian di sejauh mana materi ini bisa kalian terima dengan sebaik-baiknya tetap jaga protokol kesehatan gunakan masker, cuci tangan jaga jarak jika ada teman yang mungkin saat ini sedang bersama anda kalau pun tidak tingkatkan imun tubuh kita buat ayah bunda yang mungkin saat ini tengah mendampingi putra-putrinya tetap pantau terus pembelajaran daring dari sekolah anak-anak anda dan perhatikan sampai di mana materi yang sudah mereka terima untuk materi hari ini silakan simak video yang akan bapak sampaikan selamat belajar dan tetap simak open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan jika ada pembuat perangkat lunak yang tidak mengizinkan kode programnya diubah atau dimodifikasi maka bukanlah disebut sebagai open source walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut tersedia open source atau kode program terbuka dipopulerkan tahun 1998 sejarah perangkat lunak open source lahir sejak kultur hacker berkembang di laboratorium laboratorium komputer di universitas-universitas Amerika seperti Stanford Berkeley Carnegie Fenon dan MIT pada tahun 1960 1980 sampai dengan 1970 keuntungan sistem operasi open source dianggap menguntungkan khususnya oleh para pengguna open source berapa keuntungan dan kerugian dari open source keuntungannya yang pertama banyak tenaga atau SDM yang berperan mengerjakan proyek yang kedua kesalahan atau bugs atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki ketiga kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi yang keempat lebih aman lima hemat biaya dan enam tidak mengulangi development berikutnya kekurangan dari open source satu kurangnya SDM yang dapat memanfaatkan open source yang kedua tidak adanya proteksi terhadap Haki contoh sistem operasi yang termasuk open source adalah Linux Ubuntu Red Hat Mandriva CentOS Fedora Blankon OpenSUSE Clear OS OpenBSD dan PreBSD OpenSolaris dan Solaris dan terakhir Android Perangkat lunak berdasarkan lisensi Preware Server Komersial Software Yang pertama Preware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu Preware umumnya disumbangkan kepada komunitas-komunitas namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam pengembangan aplikasi selanjutnya Preware akan memberikan source kode atau kode sumbernya jika pengembang aplikasi berhenti mengembang produk Preware kepada pengembang lain atau mengumumkan Preware tersebut bebas untuk dikembangkan secara bersama-sama contoh Photoscape Smadab Winem Clean OpenOffice.org Reader Tag Scanner Sound Alarm Free Firewall Irfan View Avira dan Opera yang kedua Shareware adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal Shareware merupakan perangkat lunak uji coba yang bertujuan untuk memperkenalkan perangkat lunak tersebut dan sebagai strategi marketing pengembangan aplikasi Shareware Shareware disebut juga dengan trialware contoh Winrar IDM Microsoft Office OralDraw StyleXP Nero DaleFlyer M-Tuner Splitter Mopi TwinShift dan MyR-C yang ketiga komersial software adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribuan pengembang software atau kepada rekan pengembang software pengguna yang membeli software tersebut tidak dapat menyebar luaskan atau membagikan ulang software secara bebas dan tanpa izin penerbitnya akan di ilegalkan contoh software berbayar atau komersial software adalah Corel Draw Adobe Photoshop Microsoft Windows 7 Microsoft Visual Basic Net komersial software dilindungi Undang-Undang Hak Cipta perangkat lunak berdasarkan perangkat desktop komputer meja atau bahasa inggrisnya desktop komputer atau cukup desktop saja adalah komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable peri-peral peri-peral komputer meja seperti tampilan komputer CPU dan papan ketik terpisah satu sama lain dan relatif berukuran besar juga berlawanan dengan peri-peral pada komputer jinjing yang terintegrasi dan berukuran kecil komputer jenis ini dirancang untuk diletakkan dan digunakan di atas meja di rumah atau kantor komputer meja merupakan komputer yang paling terjangkau dan paling umum digunakan komputer desktop atau juga dikenal perangkat desktop adalah jenis komputer pribadi yang dirancang untuk penggunaan biasa dan ditempatkan pada lokasi yang tunggal atau ditempatkan pada meja yang sesuai ukuran dan kebutuhan daya komputer itu sendiri komputer desktop terdiri dari beberapa perangkat keras seperti power supply motherboard termasuk komponen yang tertancap di sana disk penyimpanan keyboard mouse monitor dan printer untuk lengkapnya kalian bisa baca di modul yang sudah bapak siapkan mobile computing pengertian mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis secara praktis beberapa pengertian tentang mobil computing diantaranya mobil computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan merupakan kemajuan kemajuan teknologi komputer sering disebut sebagai mobile computer atau portable computer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau sering tersebut near kabel yang ketiga merupakan sekumpulan peralatan atau hardware data dan perangkat lunak aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi yang keempat merupakan kelas terpentu dari sistem terdistribusi dimana beberapa node dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi bergerak bebas dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda tidak sama dengan wireless computing dengan menggunakan mobil computing kita akan memperoleh banyak sekali kelebihan kelebihan tersebut antara lain mobilitas Anda tidak perlu mengikat diri ke tempat tertentu Anda dapat melakukan pekerjaan Anda saat duduk di mobil atau kereta api Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain sambil duduk dimana saja di dunia Anda dapat chatting online dengan teman-teman Anda dan anggota keluarga sambil duduk di pantai Anda dapat melakukan pekerjaan kantor Anda sambil duduk dimana saja ke efek ketikipan dengan menggunakan mobile computing lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan karena fleksibilitas dalam hal tempat kerja selain dari manfaat-manfaat yang dimiliki oleh mobil computing mobil computing juga memiliki kekurangan kekurangan tersebut antara lain rendahnya jaringan bandwidth biaya komunikasi asimetrik koneksi yang lemah dan konsumsi tenaga cloud computing mungkin masih samar terdengar bagi orang awam tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan email dan juga media sosial secara umum definisi cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang punya fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing berikut adalah alur atau gambar tentang cloud computing manfaat cloud computing serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari setelah penjabaran definisi singkat di atas tentu penggunaan teknologi dengan sistem cloud cukup memudahkan pengguna selain dalam hal efisiensi data juga penghemat biaya berikut manfaat-manfaat yang dapat dipetik lewat teknologi berbasis sistem cloud yang pertama semua data tersimpan di server secara terpusat yang kedua keamanan data yang ketiga fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi yang keempat investasi jangka panjang nah sudah kalian terima materinya pesan bapak kepada kalian semuanya yang mungkin hari ini sudah melihat tayangan video simak semuanya materi-materi tadi ada beberapa bagian yang tidak bapak rinci karena di dalam link di sekolah.id sudah ada modul yang jauh lebih lengkap yang bisa kalian pelajari di akhir pembelajaran ini jangan lupa bapak selalu memberikan tugas kepada kalian isi semuanya karena itu menjadi nilai tambah buat kalian untuk menambahkan nilai-nilai yang sebelumnya mungkin belum ada terima kasih atas kebersamaannya tetap semangat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengambah teminan warahmatullahi wabarakatuh 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 luar